Yang goblok tuh siapa ya? Ya ampun, dia yang ngomel dong. Dia yang ngomel dong. Viral di media sosial aksi arogan seorang pengendara mobil Honda HR-V. Sosok pengemudi HR-V itu kini tengah jadi sorotan usai marah-marah di jalan. Bukan hanya marah, sopir Honda HR-V itu juga meludahi pengendara lain. Awalnya peristiwa itu bermula dari beli takjil. Saat membeli takjil, sempat terjadi kemacetan. Hingga akhirnya terjadi tindakan kurang berkenan di jalan raya. Pengemudi mobil di Jakarta ini tengah viral di media sosial usai perbuatannya terlihat arogan dan kini mulai terungkap identitas sang pengemudi. Saat ditegur oleh pengemudi mobil di belakangnya, pria itu tak terima, malah berkata-kata kasar hingga meludah. Perekam video tersebut diketahui bernama Mila Hardianti. Mila mengatakan peristiwa itu terjadi di jalan Masjid Darul Falah, Kelurahan Pentukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 April 2024, jelang waktu buka puasa. Menurut Mila, pengemudi mobil Honda HR-V dengan nomor polisi B1310SMD tersebut berhenti sebanyak dua kali di depan mereka. Saat itu, Mila bersama temannya sedang dalam perjalanan menggunakan mobil melintas jalan tersebut. Secara tiba-tiba, pengemudi mobil Honda HR-V di depannya berhenti untuk membeli takjil. Padahal, suasana jalan saat itu dalam kondisi macet lantaran jalan kedua arah terbilang sempit. Mila mengira pria itu hendak meminta maaf kepada mereka. Nyatanya, pria itu malah berjalan ke arah kerobak penjual korengan. Saat menuju kerobak korengan, pria itu dengan arogan melotot ke arah mobil teman Mila. Mereka pun terlihat cekcok. Tak terima ditegur, pria arogan tersebut tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kasar. Mila pun sempat merekam menggunakan ponsel sebagai barang bukti. Ketika baru merekam, pengemudi arogan itu meludah ke arahnya. Begitu melihat jalur yang berlawanan kosong, teman Mila pun akhirnya menyalip mobil yang berhenti seenaknya di tengah jalan itu. Setelah viral, sosok pengemudi yang arogan tersebut terungkap. Dari hasil pemburuan banyak orang, termasuk kepada nomor plat mobilnya, identitas pengemudi arogan itu mengarah ke satu nama inisial AF. AF diduga bekerja di salah satu perusahaan besar di bidang perminyakan di Indonesia. Namun hal itu belum dipastikan karena belum ada konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang terkait. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.